Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sejahtera bagi kita semua Bukhikusullah Banyak rahmat dan kebahagiaan bagi kita semua Amin Nah kali ini kita akan membahas Fase terakhir tentang Pembadaan batu Fosfor Nah kemarin memang sempat terjadi Polemik apakah batu fosfor ini ada batu asli Atau batu palsu Atau batu man-made Atau batu yang memang ada yang Dari alam diolah Nah ini kita bahas ya Final terakhir ya Nah Dalam proses ini kita buka ya Ini adalah batu yang usia sudah lebih 30 tahun ya 30 tahun dan sudah ada Dan dulunya berujud kancing Menurut saya ya bentuknya kancing Nah batu ini kita buka Kita lihat Kita pastikan bahwa batu ini adalah Batu man-made Alias batu yang dibuat oleh manusia Dengan mineral-mineral tertentu Dengan cara tertentu Dan dengan metode tertentu Untuk me Hasilkan keunikan Ingat ya Keunikan Nah nanti kita sembuhkan di akhir ya Ingat ya Keunikan ini Ditimbulkan manusia Karena memang manusia itu menginginkan Suatu yang istimewa Dari Apa yang dia miliki Seperti hanya Keris Yang bisa berujud menjadi ular Ya Terus akhirnya Bih batu yang bisa bercahaya Keris yang bisa terbang Ataupun hal yang lain Itu namanya Keunikan Yang menambah karakter Dan menguatkan Bahwa kesaktian Dari benda itu Nah Itulah yang dicari Masyarakat Indonesia Nah Maka Beberapa batu Seperti batu marjan Batu poral Ataupun batu-batu yang lain Yang menginginkan Keampuan dari Batu itu Dibikinlah yang namanya Batu fosfor Mineral fosfor itu Sudah ada sejak Puluhan Bahkan ratusan tahun lalu Fosfor ini sendiri Dibikin oleh manusia Dengan metode tertentu Dari sang protosin Dan beberapa pengeras Katalis Dan beberapa serbu Dari sindika Yang dicampur Dan memberi warna hijau Yang menguatkan warna Agar Nantinya Cahaya itu Bisa terserap Nah Keunikan inilah Yang Menjaring manusia itu Menjadi penasaran Nah Itulah yang terjadi Nah Salah satu Kesimpulan yang Unik Dan sangat Mendominasi Adalah Batu Ini Batu fosfor ini Ada Karena Legenda Batu Mustika Merah 5 Ingat ya Keunikan ini Ada Karena Keunikan Dan Mitos Dari batu Merah 5 Yang Meregenda Di Indonesia Yang batu itu bisa Menyala Ataupun merubah air Menjadi Warna merah Nah Mitos inilah Menimbulkan Keinginan manusia itu Untuk menciptakan Sebuah batu Yang bisa Membuatnya Menyala Ataupun Unik Ataupun unik Dari Segi Penampilan Saat itu Yaitu bisa Menyala Alias Menyimpan Cahaya Diciptakanlah Batu fosfor ini Ingat Diciptakanlah Batu fosfor ini Sekali lagi Batu ini Diciptakan Karena Keinginan manusia Untuk menciptakan Keunikan Dan Menandingi Keunikan Dari Legenda Ataupun cerita Dari Batu Merah Delima Nah Sudah Paham kan Itu Sudah Menjadi Final Dan Kesimpulan Bahwa Batu ini Adalah Perkoror Dari Kasiat Dan Sebaginya Untuk Wibawa Daya Pandar Nah Sebenarnya Ingat Wibawa Daya Pandar Ketika Orang Memiliki Suatu Yang Unik Menarik Banyak Orang Orang Akan Memperhatikan Dia Batunya Menyala Ketika Melihat Suatu Yang Unik Penampilan Menjadi Perhatian Banyak Orang Orang Itu Akan Mengenal Dia Sesuatu Yang Lain Sosok Yang Lain Dan Inilah Yang Mengundang Manusia Menjadi Populer Nah Ininya Seperti Itu Logikanya Bukan Batunya Yang Kodam Kodam Itu Pun Ingat Ya Bukti Hanya Batu Ini Batu Ini Sudah Lama Memang Karena Dilo Dimiliki Oleh Seseorang Yang Memang Dari Jajaran Orang Neng Rat Menseu Dari Kolongan Yang Yang Berada Saat Itu Maka Kemampuan Ataupun Kelebihan Yang Ada Di Dalam Batu Ini Juga Karena Memang Orangnya Beliau Beliau Ini Yang Memiliki Batu Ini Memang Adalah Orang Orang Yang Pas Di Bidang Makanya Jangan Heran Apapun Yang Dipakai Apapun Yang Digunakan Juga Akan Memiliki Kekuatan Dan Ada Yang Mengikuti Ingat Ya Ada Gilatan Aura Yang Mengikutinya Makanya Juga Heran Kenapa Kok Bisa Sama Bikinan Manusia Ingat Ya Beberapa Batu Beberapa Busaka Itu Bikinan Manusia Keris Itu Bikinan Manusia Dari Besi Yang Dipandai Oleh Empu Dibentuk Dengan Lekuk Lekuk Diberi Pamor Diberi Hendel Diberi Diberi Warangka Dan Akhirnya Bikinan Pusaka Sakti Maka Muncullah Yang Namanya Pusaka Dengan Keunikannya Ya Sama Saja Dengan Batu Ini Batu Ini Ada Karena Memang Diadakan Ingat Batu Ini Ada Karena Diadakan Dengan Permintaan Keunikan Orang Akan Sesuatu Yang Melebihi Yang Ingin Ditandinginya Dan Saat Itu Yang Ingin Ditandingi Adalah Cerita Dari Batu Mustika Merah 5 Nah Inilah Sejarahnya Dan Batu Ini Populer Pada Tahun 80an 1980an Dan Batu Ini Memang Usianya Tahun Tahun Segitu Itu Dan Batu Ini Dulu Diberi Oleh Dari Pihak Sinun Diberi Sebagai Seragam Dan Ini Wujudnya Kancing Batu Ini Wujud Kancing Dan Ini Lepas Karena Bajunya Sudah Tidak Ada Dan Tinggal Kancing Kancing Inilah Yang Dipakai Menjadi Batu Sinjen Ini Nah Itulah Makanya Ini Kancing Empuk Nah Perkara Dulu Sudah Ada Ya Memang Sudah Ada Karena Manusia Itu Memang Dulu Sudah Pandai Orang Indonesia Menciptakan Apapun Bisa Menyambung Menyambung Bambu Menjadi Petok Itu Dengan Mudah Zaman Dulu Belum Ada Teknologinya Tetapi Dengan Caranya Agar Bisa Terus Bisa Tersambung Dan Tidak Ada Yang Tahu Padahal Itu 1 Banding 1 Juta Untuk Menjadi Petok Itu Karena Itu Melawan Takdir Tidak Mungkin Ros Ketemu Ros Itu Tidak Mungkin Karena Hukum Alam Nya Adalah Ros Dapat Cumpring Dia Posisi Naik Nah Seperti Hanya Batu Ini Batu Ini Adalah Batu Unik Diciptakan Untuk Menandingi Legenda Yang Sangat Terkenal Yaitu Batu Mustika Merah 5 Yang Bisa Menyala Dan Merubah Air Menjadi Merah Nah Itulah Awal Mula Dari Cerita Batu Fosfor Ini Nah Jangan Tergiur Dengan Cerita Jangan Tergiur Dengan Kisah Apapun Karena Sesuatu Yang Unik Itu Pasti Menarik Dan Dibumbu Dengan Cerita Cerita Dibumbu Dengan Kodam Kekuatannya Luar Biasa Bisa Merubah Apapun Itu Hanyalah Bumbu Ingat Sesuatu Yang Dilebih Kebikan Itu Serasa Sambil Wangil Menarik Tetapi Sebenarnya Itu Tidak Tidak Sepertinya Benar Karena Manusia Itu Selalu Ingin Tahu Dan Rasa Ingin Tahunya Inilah Diwujudkan Dalam Kreatifitas Menciptakan Batu Unik Yaitu Batu Fosfor Nah Kesimpulan Terakhir Adalah Batu Fosfor Adalah Batu Man Made Ataupun Dibuat Oleh Manusia Walaupun Usinya Sudah Lama Tapi Ini Batu Man Made Dengan Campuran Terentu Untuk Menandingi Untuk Menandingi Kisah Unik Dari Mustika Amir 5 Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh